Ketika Anda terluka, kulit akan membentuk jaringan parut untuk memperbaiki dirinya seperti semula. Nah sayangnya proses penyembuhan luka yang dialami ini seringkali meninggalkan jaringan parut keloid atau bekas luka yang permanen. Nah salah satu metode untuk menghilangkan bekas luka yaitu adalah suntik keloid. Nah apa itu suntik keloid dan bagaimana cara kerjanya? Mari simak episode kali ini. Halo ketemu lagi dalam acara sehat dan pintar bersama Dr. Jeffrey. Siapa di antara kalian yang memiliki bekas luka menonjol seperti keloid? Nah keloid ini untuk beberapa orang sangat mengganggu penampilan dan bahkan kadang menimbulkan rasa nyeri dan gatal. Banyak orang yang datang ke dokter untuk menghilangkan keloid. Nah apakah keloid ini bisa hilang? Nah langsung saja kita bahas. Suntik keloid adalah prosedur penyuntikan obat tertentu ke area kulit yang mengalami keloid agar permukaannya kembali menjadi rata. Prosedur ini dikenal juga sebagai intralesional injection atau intralesional steroid injection bila menggunakan kortikosteroid. Keloid terbentuk ketika kulit mengalami kerusakan, misalnya akibat goresan, jerawat, cacar, atau bekas operasi. Nah untuk memulihkan diri, jaringan kulit akan tumbuh menutupi daerah luka dengan ukuran yang lebih besar dari luka aslinya. Nah jika sel kulit tumbuh secara berlebihan hingga menjadi tebal, nah inilah yang disebut dengan jaringan parut atau keloid. Dokter biasanya merekomendasikan suntik keloid untuk mengembalikan bentuk kulit sebelum memilih prosedur bedah seperti operasi. Nah metode ini cukup ampuh mengatasi keloid dalam berbagai bentuk dan ukuran. Keloid mungkin tidak akan hilang seutuhnya, tapi suntikan keloid bisa membuatnya menjadi lebih rata serta mengurangi rasa nyeri atau gatau pada kulit. Sebenarnya tujuan suntik keloid ini untuk apa sih? Nah pertemuan keloid bisa berdampak negatif bagi fisik dan psikis Anda. Keloid yang tampak menonjol dapat mengganggu penampilan. Keloid juga kerap terasa gatau, bahkan jika cukup besar, keloid bisa menurunkan fungsi bagian tubuh tertentu sehingga mengganggu keseharian. Nah selain bermanfaat bagi orang yang ingin menghilangkan bekas luka, suntik keloid dapat mengatasi perubahan bentuk atau tampilan kulit akibat penyakit lain. Dokter akan menyesuaikan obat yang digunakan berdasarkan masalah kulit Anda. Suntik keloid dengan kortikosteroid bisa mengatasi peradangan dan pendebalan kulit. Melansir laman Dermanget New Zealand, metode tersebut cocok untuk mengatasi kulit seperti keloid, vitiligo, alopecia areata, psoriasis, pioderma gangrenosum, linkan semflex, jerawat batu, dan hidradenitis. Selain itu, ada juga suntikan untuk mengatasi kutil, psoriasis kuku, dan kerusakan kulit akibat melanoma. Namun, jenis obat yang digunakan tentu berbeda dengan kortikosteroid pada suntik keloid. Nah lalu bagaimana cara kerjanya? Dokter akan menyuntikkan kortikosteroid secara langsung ke dalam kulit untuk mengatasi keloid. Jaringan keloid terbentuk dari serat kolagen yang menumpuk. Nah kortikosteroid bekerja dengan cara memecah ikatan antara serat-serat ini. Nah begitu ikatan serat kolagen terurai, keloid akan tampak mengecil dan warnanya menjadi lebih mirip dengan area kulit di sekitarnya. Dengan pengobatan yang rutin, jaringan ini akan semakin mengecil dan bahkan bisa kembali rata dengan kulit. Selain memecah ikatan kolagen, suntik keloid yang mengandung steroid juga bisa menghambat perkembangan sel-sel fibroblast dan keratinosit. Keduanya berperan dalam pembentukan jaringan parut. Nah satu lagi yang tidak kalah penting, kortikosteroid bisa mengurangi peradangan dengan menghambat perpindahan sel darah putih ke daerah luka. Hal tersebut akan meredakan pembegakan, kemerahan ruang pada kulit, serta mengurangi rasa gatel yang mengganggu. Lalu bagaimana prosedur suntik keloid ini? Prosedur suntik keloid dilakukan secara rawat jalan oleh dokter. Nah pertama-tama, dokter akan memeriksa ukuran, bentuk, dan lokasi keloid Anda untuk menentukan jenis obat serta dosis yang sesuai. Nah sebelum menyuntikkan obat ke dalam kulit, dokter akan membersihkan keloid dan area sekitarnya dengan cairan antiseptik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah infeksi, mengingat area suntikan bisa menjadi jalan masuk bagi bakteri penginfeksi kulit. Setelah itu, dokter akan menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis. Nah lapisan dermis ini merupakan tempat bagi pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, saraf, dan struktur lainnya yang menyokong kulit Anda. Tergantung kondisi keloid dan respon kulit terhadap pengobatan, dokter mungkin perlu melakukan prosedur ini setiap 4-6 minggu sekali. Keloid biasanya tampak mengecil setelah 3-5 minggu, tapi hasilnya bisa bervariasi pada tiap orang. Nah ada beberapa efek samping yang mungkin muncul pada suntik keloid. Suntik keloid pada dasarnya merupakan prosedur yang relatif aman, namun metode ini bisa menimbulkan efek samping pada area sekitar keloid atau ke seluruh tubuh. Nah berikut beberapa efek samping dari suntik keloid. Yang pertama adalah teleangiektasis, yaitu munculnya guratan-guratan merah atau merah muda yang menghilang ketika Anda sentuh. Nah guratan ini berasal dari pembuluh darah kecil yang pecah. Kemudian yang kedua, warna kulit tidak merata karena suntik keloid bisa mempengaruhi pigmentasi kulit dan membuat area sekitarnya menjadi terang atau lebih gelap. Yang ketiga, nyeri di sekitar area suntikan, peradangan, atau infeksi. Selanjutnya, kerusakan pada jaringan lemah atau kulit di sekitar keloid. Kemudian sindrom cushing, yaitu gangguan metabolisme akibat produksi hormon kortisol yang berlebihan di dalam tubuh. Nah suntik keloid merupakan salah satu metode umum untuk mengatasi jaringan parut yang terbentuk pada kulit. Ada beberapa metode lainnya untuk menghilangkan keloid, antara lain laser, krioterapi, dan suntik keloid sendiri. Nah setiap metode yang Anda pilih memiliki keunggulan dan efek samping tersendiri. Maka dari itu, pastikan Anda berkonsultasi kepada dokter sebelum menentukan pengobatan apapun. Nah itulah teman-teman seputar informasi tentang suntik keloid, mulai dari kandungan yang disuntikan, tujuan dari penyuntikan, cara kerja dan prosedurnya, hingga efek samping dari penyuntikan ini. Pilihlah dokter yang terampil dan klinik yang sudah terpercaya, agar mendapatkan dosis dan penanganan yang tepat. Jangan sekali-sekali menyuntikan keloid Anda sendiri di rumah, karena suntik keloid memiliki efek samping yang mungkin dapat memperparah keloid jika dosis yang disuntikan tidak sesuai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!